selamat menikmati IBL 2017 pada umumnya dan juga pada khususnya adalah seri 1 IBL 2017 yang sedianya akan dilaksanakan di kota Surabaya pada tanggal 20 hingga 22 Januari 2017 dalam edisi perdana ini kita akan mencoba melihat atau mereka-reka kira-kira kekuatan tim itu bagaimana para pemain mana saja yang selayaknya mendapatkan perhatian kita dan hal-hal yang menarik apa saja yang bakal terjadi di IBL 2017 yuk sebagai komentator dan juga sebagai fans basket saya memiliki kesempatan untuk bisa menyaksikan 4 tim yang berlaga di Siliwangi Tunap Games kemarin sehingga ini merupakan ajang pemanasan bagi saya untuk bisa mereka-reka kekuatan apa yang mereka miliki saat ini untuk menghadapi IBL 2017 saya ucapkan terima kasih kepada MNC Sport yang telah mempercayakan saya dan Surahilmi untuk menjadi komentator pada game-game tersebut IBL 2017 telah resmi diluncurkan dan kita saat ini telah memiliki gambaran pasti bagaimana kompetisi Liga Profesional Tertinggi Indonesia ini akan berlangsung hal menarik pertama adalah adanya dua divisi saat ini yang membagi 11 tim yang berpartisipasi di IBL 2017 divisi merah dan divisi putih masing-masing divisi memiliki dua tim yang IBL 2016 lalu menjadi tim yang masuk bawah playoff hal menarik kedua hadirnya para pemain import di IBL 2017 ini banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang ternyata bergabung dengan tim-tim di IBL ini salah satu yang menjadi sorotan adalah hadirnya Kevin Loisel yang memperkuat tim Pasifik Cesar Surabaya Kevin Loisel adalah mantan pemain dari Windsor Express yang sempat menjadi juara Liga Profesional Basket di Kanada hal ini tentunya menjadi amunisi baru bagi Pasifik Cesar untuk bisa memperbaiki secara substansial posisi mereka dari IBL 2016 hal menarik ketiga adalah pergantian dari beberapa pelatih tim-tim utama di kompetisi IBL ini yang pertama adalah hadirnya Yobel Sondah sebagai pelatih utama dari tim Satria Muda Pertamina Jakarta apakah Yobel Sondah mampu untuk mengangkat timnya untuk menjadi tim yang menjadi juara IBL 2017 ini nomor dua adalah bagaimana sang juara pertahan CLS Knight Surabaya bisa mempertahankan posisinya atau mempertahankan juara yang telah diraihnya di IBL 2016 ini ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Coach Wahyu Widayati terutama apabila kita melirik pada jadwal IBL 2017 seri pertama ini tim CLS Knight Surabaya beserta tim Pasifik Cesar Surabaya akan bermain tiga hari berturut-turut tentunya sebagai tim tuan rumah mereka memiliki dukungan fans yang sangat kuat tetapi bagaimana mereka terutama para Coach ini untuk bisa meramu timnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak kehilangan poin di kandang mereka sendiri bukan rahasia lagi bahwa para fans olahraga bola basket Indonesia ini merupakan fans olahraga yang sangat passionate sekali sangat fanatik sekali mereka memiliki opini-opini dan juga pemikiran-pemikiran yang menurut saya sangat luar biasa yang mereka harapkan bisa didengar untuk kemajuan dari liga bola basket tanah air terutama IBL dan tentunya hal ini didengar oleh para manajemen dari IBL dengan bukti nyatanya adalah adanya perubahan-perubahan di IBL 2017 ini seperti adanya dua divisi 11 tim yang bertarung dan juga masuknya pemain import yang menurut saya tujuannya adalah untuk semakin membuat game-game ini semakin kompetitif semakin berkurangnya kesenjangan game kekuatan antar tim sehingga nanti sangat diharapkan bahwa di IBL 2017 ini semua game yang dilaksanakan adalah game-game yang sangat atraktif sangat menarik mengenai pemain import sendiri menurut saya ini merupakan satu perobosan yang baik karena pemain import mampu mendongkrak kekuatan satu tim tapi kehadiran pemain import bukan jaminan bahwa tim tersebut akan otomatis bisa menemukan bahwa playoff masih diperkena waktu untuk apa ya untuk bisa menyatukan kekuatan dari pemain tim pemain import itu ke dalam tim yang telah ada sekarang ini karena basket bukan hanya olahraga individual tetap saja ini adalah olahraga tim ada 5 pemain dalam tiap game itu yang bermain di lapangan kita ambil contoh mengenai adjustment yang harus dilakukan oleh Jammer Johnson walaupun Jammer Johnson bukan pemain import dia adalah pemain naturalisasi tetapi masuknya Jammer Johnson ke CLS bisa menjadi contoh bagaimana membutuhkan suatu proses dari pemain yang berasal dari Amerika untuk bermain di Liga Profesional Indonesia ini di awal-awal seri 1 seri 2 terlihat sekali bagaimana baik Jammer Johnson maupun pihak pelatih dari CLS mencoba untuk mengetahui apa yang Jammer Johnson bisa kontribusikan bisa berikan kepada tim ini sehingga tim CLS ini bisa menjadi tim yang kuat dan hal ini merupakan hasil karya yang luar biasa dari Coach Wahyu Widea Jati yang mampu untuk menyatukan kekuatan Jammer Johnson dan kekuatan pemain lainnya dari CLS ini sehingga mereka berhasil menjadi juara di IBL 2016 akan sangat menarik kita saksikan nanti bagaimana tim-tim dengan para pemain import barunya ini akan mencoba untuk semakin memperkuat dirinya dan membuat game-game lebih atraktif dan lebih spektakuler untuk para fans basket di Indonesia salah satu alasan mengapa Garuda Bandung masuk ke jejaran Power 5 pada minggu ini adalah penampilan apik mereka di turnamen Siliwangi Tunat Games disana kita bisa melihat bagaimana pemain import mereka Sherrod Bradley telah berhasil menyatu dalam kekuatan tim yang dilatih oleh pelatih baru Andri Iwadi disamping itu pula juga terlihat dari kubu Garuda Bandung datangnya beberapa pemain baru yang semakin memperkuat kekuatan offense dari tim asal kota kembang ini seperti Surliadir dan Luke Martinus disamping permainan apik dari rookie Anggi Alviandi Aspak Jakarta akhirnya bisa menggunakan jasa dari Anthony Rehargrove Jr untuk memperkuat mereka di IBL 2017 ini namun lama mereka masuk ke jajaran Power 5 minggu ini bukan hanya karena Anthony Rehargrove tapi masuknya beberapa mantan pemain stadium yang memperkuat lini offense mereka seperti Valentino Wungungan Abraham Damal Grahita dan Raymond Seriputer ditambah keberadaan Oki Wirasanjaya dan juga Prastawa kekuatan tembakan luar dari Aspak tentunya sangat menakutkan bagi tim-tim lawannya nanti Satria Muda masuk ke jajaran Power 5 pada minggu ini adalah hasil dari permainan mereka yang apik sekali dalam turnamen Silewangi Turnup Game dimana mereka mampu mengalahkan semua lawannya dalam turnamen tersebut Satria Muda juga mengakuisisi dua mantan pemain Garuda Bandung untuk memperkuat front line mereka Muhammad Rizal Falcone dan Muhammad Diaul Haq kekuatan utama dari Satria Muda terletak pada Arki di Kania Wisnu namun kini muncul nama baru Juan Lauren Koko Dibutra pemain muda yang bermain cemerlang di turnamen Silewangi Turnup Games kemarin yang bersama-sama dengan Kevin Yona Sitorus dan Avan Sebutra akan menjadi tumpuan bagi klub Satria Muda di masa mendatang Posisi Pelita Jaya yang sedikit di atas Satria Muda dalam Power 5 minggu ini adalah disebabkan masih tercantumnya nama Brandon Jawato dalam roster mereka Apabila Brandon Jawato kembali bergabung maka kekuatan wing mereka akan semakin eksplosif dengan kehadiran Winston Grace Pelita Jaya memang ditinggal oleh Kelly Purwanto namun mereka juga berhasil merekrut Daniel Wenas Respati Ragil Pamungkas dan Jeremy Ranti yang bersama-sama akan terus mendukung kekuatan frontline Pelita Jaya yang selama ini menjadi tumpuan Keberhasilan CLS Knight Surabaya untuk memboyong Firman Dwi Nugroho dari Satya Wacana Salatiga tentunya semakin menambah kekuatan bagi tim asal kota pahlawan ini namun Firman bukan alasan mengapa CLS Knight saya tempatkan sebagai tim teratas dalam Power 5 minggu ini yang juga berarti menjadi tim favorit saya untuk memenangi IBL 2017 ini alasan saya adalah bahwa CLS Knight Surabaya ini merupakan satu-satunya tim di Power 5 yang mampu mempertahankan pelatih kepala mereka disamping itu juga keberadaan dari kapten tim Mario Wisang tentunya akan semakin mempermulus asimilasi dari pemain asing The Greenstone Mekini untuk tambah menambah kekuatan bagi CLS Knight sehingga menjadi tim yang semakin ditakuti di IBL 2017 ini sebagai fans basket tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk menonton pertandingan-pertandingan seri pertama IBL 2017 dan terima kasih kepada manajemen IBL bahwa bagi kita yang tidak memiliki akses untuk pergi menonton secara langsung di stadium-stadium kita memiliki akses untuk menontonnya melalui layar televisi iNews dan juga melalui media streaming melalui YouTube salah satunya dan tentunya kita juga tidak sabar lagi untuk mendengar suara Bung Econ sebagai komentator game yang akan membawa game semakin seru lagi tentunya vlog ini masih belum sempurna silahkan untuk mengirimkan komentar dan opini Anda dan kita akan bertemu kembali di vlog berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati